Intro Nah, dengan Kazuma, materi yang luar biasa hari ini tetap akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa juga. Dan seperti kita ketahui, di materi daily time management ini, rekan-rekan tahu pada saat ini kondisi mungkin tidak begitu baik dibanding waktu-waktu sebelumnya. Kita yang namanya terjadi wabah atau pandemi dari COVID-19. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, apa dampaknya? Sebagian kita tetap bukan merasakan juga, ada yang harus bekerja dari rumah, ada yang separuh bekerja, separuhnya tidak bekerja, kemudian juga mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan sebelumnya juga. Nah, salah satu dampaknya sendiri, contoh rekan-rekan yang bekerja dari rumah, kadang-kadang kita merasa, kok waktu cepat habis ya? Dari pagi ketemu sore, ketemu malam, eh besok sudah pagi lagi, tapi kok hasil kerja itu nggak ada apa-apanya? Ini ada sesuatu mungkin ya, yang harus kita benahi, ada pembiasaan baru yang harus kita biasakan juga. Kita kadang-kadang merasa kehabisan waktu. Nah, untuk materi ini tentunya akan disampaikan seorang yang luar biasa juga, di mana beliau ini adalah seorang pekerja, dulunya di bidang tambang batubara, di mana kita tahu rekan-rekan, di bidang tambang batubara itu pekerjanya tekanan tinggi sekali. Kemudian juga dari sisi pekerjaan butuh ketelitian, dan juga butuh ketepatan waktu. Nah, ini lah, mengapa beliau bisa menyampaikan dari time management, karena beliau adalah pelakunya tentang bagaimana mengelola waktu yang efektif. Oke, rekan-rekan, tidak akan berlama-lama. Bagi video yang nyala, ayo silahkan sama silahkan kita akan bertepuk tangan, dan juga bagi yang tidak nyala, mari kita berikan tepuk tangan secara titulah, kita sambut. Bapak Hendro Hariono. Silahkan, Pak Hendro. Oke, makasih Mas Pantan. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, biar kita lebih terhubung, lebih mengenal lagi, lebih terkoneksi, yuk videonya kita buka dulu. Kita buka, kita akan melakukan sebuah aktivitas. Ayo, silahkan. Ayo, silahkan rekan-rekan, kita buka videonya, ada aktivitas yang mungkin menyebabkan materinya. Oke, kita akan buka sebuah aktivitas, videonya dibuka dulu, biar kita lebih hangat lagi. Satu sama lain, lebih saling kenal. Barangkali yang di ruangannya ada AC, dingin, boleh, yuk kita gosok-gosok tangannya dulu. Ayo, kita gosok-gosok tangan. Ayo, ayo. Biar kita lebih hangat, aku sama lain. Boleh, ya. Lebih cepat, lebih cepat. Jauh sudah, mudahannya. Tangannya tempelkan di pipi, biar hangat. Asik. Oke, hangatkan. Oke, sekali lagi. Ayo, kita coba lagi. Biar lebih hangat. Nah, kali ini kita akan coba lagi. Kalau sudah, lebih hangat, tempelkan di telinga. Asik. Oke. Sekali lagi, yang ketiga. Ini kita akan sekaligus mengecek konsentrasi, teman-teman. Lebih kencang lagi, lebih keras lagi, lebih hangat lagi. Kalau sudah, silakan tempel di dagu, biar lebih hangat. Di dagu. Udah di dagu? Ada yang di dagu? Wah, betul. Dagu, Pak. Dagu. Ibu, dagu. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini yang sebagian cerah mungkin ya. Di sini cerah, mudah-mudahan tempat-tempat lain juga cerah. Oke. Pada sesi setengah hari atau dua jam, tiga jam ini, kita akan membahas sama-sama, belajar bersama tentang daily time management. bagaimana kita mengelola waktu setiap harinya secara efektif sehingga memberikan hasil yang lebih banyak dan lebih efektif. Di sini banyak rekan-rekan saya, ada para trainer, fasilitator, ada juga para karyawan, pekerja, bahkan ada pengusaha luar biasa yang tidak bisa saya sebutkan satu ke satu. Oke. Langsung aja, yuk. Kita akan masuk ke materinya. Oke, saya akan sharing screen ya. Oke, baik. Ini adalah judul kegiatan online training kita kali ini, Daily Time Management. Nggak sopan kalau misalnya saya berbicara tapi tidak memperkenalkan diri. Nama saya Hendro Hariono lengkapnya. Saya saat ini tergabung di Akademi Trainer sebagai Associate Trainer. Akademi Trainer adalah sebuah lembaga pencetak para kader-kader pembicara hebat yang juga didirikan oleh Bapak Jamil Aja ini. Selain di Akademi Trainer, saya juga tergabung dalam Trainer Tempa. Jadi tempat juga gabungan waterrunner se-Indonesia yang mereka dilatih ditempat selama tiga bulan setengah atau bahkan lebih dan mereka itu tampil untuk rise above the crowd. Saya juga tergabung dalam Asosiasi Experience Learning Indonesia. Ini juga ada beberapa teman-teman fasilitator outbound, fasilitator Experience Learning yang saat ini juga saya di asosiasi ini sedang mendevelop modul untuk mengembangkan fasilitator terutama Experience Learning di seluruh Indonesia. Oke, saya berasal dari asal suku Jawa, Keturunan Jawa, Sumatra. Sumatra ada darah bangka dari ibu saya. Lahir besar di Jakarta, cuman saat ini saya bertempat tinggal di Berau, Kalimantan Timur. Jadi cukup jauh ya. Berau, Kalimantan. Kalau Kalimantan waktunya Indonesia Tengah. Indonesia Tengah. Maka tadi di Berau, wah ternyata belum mulai. WIB ya. Jedanya satu jam. Oke, saya bertemu di Kalimantan. Cuma asal asli Jakarta karena bekerja di Kalimantan. Nah, status sudah menikah anak tiga. Anak tiga, dua orang saat ini anak saya di Jawa. Kalau di Jawa SMP kebetulan di Pondok Pesantren, dua-duanya Alhamdulillah satu di Bontor Putra di Pondok Rogo, satu lagi Bontor Putri Mantingan Jawa Tengah, Jawa Tengah. Oke, saat ini saya bekerja di sebuah pusat pertambangan. Jadi, sudah di Berau ini beberapa tahun, tiga tahun bahkan lebih di Berau, salah satu pertambangan batu barat terbesar di Indonesia. Sebelum di Berau juga saya sempat di Indotan Bangre, Indotan Bangre, Raya Megah. Salah satu ada Pak Agung di sini, Alumi ITM juga. Yang dulu ketikan di ITM bisa sebagai HR, Training, Development. Karena perusahaan di perusahaan tambang, dua perusahaan ini saya sempat membuat pusat pelatihan. Nggak cuma pelatihan indoor, tapi pelatihan outdoor. Outdoor itu ya bahasa kerennya outbound lah. Karena di di tambang biasanya mereka perusahaan ini punya lahan. Ada danau, sungai, gunung, pohon, ada lampau luas, ada ruang kelas, yaudah kita jadi pusat pelatihan. Nggak cuma indoor, tapi outdoor. Kadang-kadang setiap bulan atau setiap berapa minggu bosan ditambang, udah reversingnya outbound, outbound, outbound. Kalau lu peserta di outboundin, bahkan keluarga peserta datengin outbound di area. Bahkan ada lu apang golop, lapan golop yang biasa dipakai buat golop, kita ada kegiatan outbound. Nggak cuma di perusahaan yang saya yang lama, di Melak, Tambang Mata Barat, yang besar juga, tapi di Beral, Beropel juga kita buat pusat pelatihan outbound juga. Tapi karena kondisi COVID, outboundnya sementara top dulu. Kita banyak main di online, salah satunya di Academy Trainer. Oke, saya juga sudah menulis sebuah buku, salah satu kemarin yang baru saja launching, itu buku Adaptive Learner, yang ditulis oleh 38 para trainer-trainer hebat dari Academy Trainer, termasuk founder Pak Jamil Aja ini. Dan salah satu juga Mas Fan-Fan, yang dia sebagai seorang, dia sebenarnya bukan sekedar host, tapi dia juga seorang trainer hebat juga. Tapi sekarang lagi ditugaskan khusus di BKO kan, jadi seorang host. Oke, kita lanjut. Nah, oke teman-teman, jadi aktivitas training kita ini nggak sekedar online training. Nah, ini kita juga ada ada project-nya. Nah, biasanya kalau online training datang training melihat, mendengarnya setelah itu selesai nguap, hilang. Udah deh, jangan kan tahu. Suaranya kok hilang ya? Jadi, kita akan ada project-based learning program. Pertemuan kita satu setengah jam ini untuk pembekalan materi. Setelah satu setengah jam mulai besok atau lusa dan berikutnya selama 30 hari kita sama-sama melakukan pendampingan. Kita sama-sama melakukan challenge online 30 hari bagaimana yang pada akhirnya nanti akan terbentuk, akan merubah sebuah kebiasaan baru bagaimana mengelola waktu setiap hari secara efektif. Jadi, aktivitas ini alhamdulillah diberikan free selama 30 hari kita sama-sama belajar, sama-sama berubah, diharapkan setelah 30 hari kita merasakan dampak dari daily time management. Jadi, luar biasa kepada teman-teman semua yang hadir mudah-mudahan yang hadir juga akan melakukan challenge ini sama-sama. Tapi jangan khawatir teman-teman seandainya, Mas, saya nggak sikot challenge. Nggak usah saya banyak sibukan, pekerjaan selalu banyak. Nggak apa-apa, nggak ikut. Hanya untuk orang-orang yang ingin tahu lebih jauh dan ingin merubah perilaku secara kesaharian. Oke, kita lanjut. Berikutnya. Oke, ini ground rules-nya yang sudah tadi diberikan oleh Mas Fahfam. Satu-satunya mute. Ketika ada orang berbicara, nanti boleh start saat ini biar kita lebih terkoneksi, terhubung, biar kita lebih kenal lagi dengan yang lain dan juga kita diharapkan aktif. Nanti akan ada di akhir sesi tanya-jawab. tanya-jawab. Dan apabila temanku baru-baru kali, Mas, nggak perlu, saya langsung mau nanya aja. Silakan, boleh angkat tangan atau boleh chatting atau boleh bicara, dipersilakan. Dan juga di sini nanti kita yang terakhir adalah open and mind dan share. Dalam arti gini, pembelajaran ini nggak hanya dari saya, tapi bisa juga dari teman-teman yang lain. Saat ini belajar nggak dari satu orang. Udah bukan lagi one to many, tapi many to many. Kita semua bisa memberikan pelajaran, ngasih masukan, bahkan kita semua bisa melakukan pelajaran bersama-sama. Bahkan setelah aktivitas ini. Oke, setuju ya? Kita bungkus ya? Bungkus. Oke, kita akan masuk kepada materi daily time management. Nah, oke. Ini adalah gambaran kondisi ekonomi dunia saat ini. Nah, ini berdasarkan informasi dari Bank Dunia bahwa pertumbuhan ekonomi dunia saat ini minus lebih dari 5 persen. Minus 5 persen, bukan plus ya, minus. Bahkan, informasi terakhir kuartal kedua ini semester pertama kemarin, Amerika itu salah satu negara yang perekonomiannya itu minusnya sampai 32,9 persen. Luar biasa ya. 32 tapi minus. Itu dampak dari COVID, dampak dari menurunnya perekonomian, dampak dari daya beli Amerika sampai 32,9 persen. Ini kata Departemen Perdagangan Amerika. Nah, bahkan luar biasa. Nah, sementara pertumbuhan di Indonesia, itu ekonomi Indonesia itu minusnya 5,32 persen itu kata BPS. Walaupun ya bisa lebih, bisa kurang, ya mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh. Bahkan banyak bisnis yang rontok. Kebijakan perusahaan semakin efisien. Oke, bahkan kata pengamat, kalau misalnya seandainya 2 kuartal ini minus, itu akan terjadi resesi. Nah, resesi apa sih resesi? Nah, seperti apa? Nah, beberapa orang sudah mulai merasakan, beberapa perusahaan sudah mulai merasakan adanya resesi, walaupun tidak sampai belum separah-parah sampai krisis ekonomi. Ya, resesi sudah terjadi. Tapi mudah-mudahan tidak separah ya, dibayangkan. Dengan adanya kondisi minus, pertumbuhan ekonomi menurun, gaya beli masyarakat menurun, industri otomatis menurun. banyak para trainer yang sudah merasakan, ah, yang dulu banyak pelatihan, berkurang, banyak orang yang berjualan, berkurang, bahkan pabrik-pabrik industri pada turun juga. Tidak cuma pabrik, ditempatkan di pusat-pusat, saat ini mulai merasakan. Kalau kemarin kan tidak terlalu berpengaruh, selama ada permintaan ekspor masih normal. Saat ini juga dengan adanya China menurun permintaan, India menurun, bahkan perusahaan tambang batu barang pun sama. Akhirnya mulai semester kedua ini anjlok semua. Mas Arda juga turun. Oke, kita lanjut. Nah, dampak COVID sangat sungguh luar biasa. Mampu mengubah kebiasaan setiap orang. Dimana saat ini tidak cuma bisa merubah tidak cuma para influencer. COVID itu bisa merubah. Bahkan merubah lifestyle-nya kita. COVID memaksa setiap orang untuk tinggal di rumah. Stay at home menjadi gaya hidup. Pakai masker jadi gaya hidup. Cuci tangan, kalau ke sualayan, kemanapun, cuci tangan, gaya hidup. Itu kena COVID. Jaga jarak menjadi gaya hidup. Bahkan ketika ibadah harus jaga jarak. Dulu harus rapat, sekarang jaga jarak. Nah, yang berikutnya adalah setiap orang atau siapapun dunia-usaha ditutup efisien. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.